Assalamualaikum, hai mom, jumpa lagi di Diary Siska Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu 100 gram kelapa parut, setengah tua, ambil bagian putihnya saja 80 gram gula aren, 1 lembar daun pandan 50 ml air Sejumput garam Selanjutnya yaitu 250 gram beras ketan yang telah direndam minimal 2 jam 200 ml santan Pasta pandan secukupnya Dan setengah sendok teh garam Langkah pertama kita siapkan teflon, lalu kita masukkan gula aren dan daun pandan Kita tuangkan air Lalu kita aduk Kita nyalakan kompornya Kita masak menggunakan api kecil Lalu kita tambahkan garam Kita masak hingga gulanya larut Setelah gulanya larut, selanjutnya kita masukkan kelapa parut Ini kita aduk hingga tercampur rata Kita masak hingga unti kelapanya mengering Seperti ini saja sudah cukup, bisa kita matikan kompornya, lalu kita angkat Berikutnya kita masukkan beras ketan ke dalam teflon Lalu kita tambahkan garam Kita tuangkan santan Lalu kita aduk Sekarang kita tambahkan pasta pandan secukupnya Disesuaikan saja dengan selera Kita aduk hingga warnanya tercampur rata Kita mulai masak beras ketannya menggunakan api sedang sambil terus kita aduk hingga semua santannya terserap oleh ketan Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi, jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Setelah semua santannya terserap, selanjutnya ini akan kita kukus Aku telah menyiapkan kukusan dan sekarang sudah panas, langsung aja kita masukkan ketannya ke dalam kukusan Kita tutup dan kita kukus selama 15 menit Sesekali ketannya kita aduk agar matangnya merata Lalu ini kita kukus kembali hingga matang Setelah 15 menit ketannya sudah matang, bisa langsung kita angkat Selagi hangat ketannya akan kita cetak, kita ambil ketannya lalu kita bulat-bulatkan Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam cetakan kue talam yang telah aku olesi minyak agar tidak lengket Kemudian kita tekan-tekan Nah seperti ini ya hasilnya Kita cetak kembali, kita ambil ketan secukupnya lalu kita padatkan seperti ini Selanjutnya kita masukkan ke dalam cetakan lalu kita tekan-tekan Hasilnya seperti ini Lalu kita tata di piring saji Dalam satu resep menghasilkan 8 buah kue Jadi kalau mau buat dalam jumlah yang banyak bisa dikali aja ya mom resepnya Ketan yang telah kita cetak Kemudian kita beri unti kelapa di atasnya seperti ini Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera Nah ini dia mom, kue ketan pandan unti kelapanya sudah siap disajikan Ini rasanya enak banget Ketannya yang pulen bertemu dengan unti kelapa yang legit Jadi paduan yang pas Sangat cocok untuk jadi teman ngopi atau ngeteh di rumah Jangan lupa dicobain ya mom resepnya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba